Tim gabungan Bareskrim Polri Polda Sumatra Utara dan Polresta Besmedan menggerebek sebuah rumah yang dijadikan sebagai pabrik pembuat pil ekstasi. Dari video amatin milik petugas saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang bukti diantaranya alat untuk membuat pil ekstasi, bahan baku, pil ekstasi siap edar, dan sejumlah barang bukti lainnya. Selain menyita barang bukti, petugas juga menangkap lima orang pelaku yang berperan sebagai pemilik, kurir, dan pemesan narkoba. Dari asap pemeriksaan sementara, pabrik ekstasi memproduksi secara khusus ekstasi yang dijual di sejumlah tempat hiburan. Kepolisian menegaskan setidaknya ada dua tempat hiburan di Kota Medan yang rutin memesan ekstasi ini. Sama-sama melakukan kontrol referi barang ini. Jadi terpantau banyak barang-barang masuk dari luar maupun dari dalam yang ke tempat alamat ini. Terutama tadi yang dari Cina, yang masuk barang-barang yang tidak ada di Indonesia. Yang sudah terungkap sekarang ini, ini adalah satu di tempat hiburan di Siantar, dan ada juga tempat hiburan di Medan. Dan tadi sesuai arahan dari Bapak Kapolda, sudah diarahkan juga untuk dikembangkan. Artinya tempat hiburan-tempat hiburan mana saja yang ada di Sumatera Utara ini, yang selama ini digunakan oleh pelaku ini untuk mengedarkan hasil produksi ekstasinya. Terima kasih.